Hai hai hai, welcome to back my channel teman-teman, Anjitoi Hari ini, Mio sama Yuta mau main lagi, jangan lupa ditonton dan subscribe ya teman-teman, thank you Mio, Mio, ayo kita main persoatan itu yuk Mio Iya kakak Yuta, Mio lama sekali tidak bermain persoatan itu Oke Mio, kalau begitu kita langsung kesana yuk Mio Iya kakak Yuta Nggak bisa dimana ya Mio, katanya dia mau main kesini hari ini Mungkin dia masih sarapan kakak Yuta Oh gitu ya Mio, yaudah kita duluan saja main persoatan ini Mio Wah seru sekali kan Mio Iya kakak Yuta, kita mau coba sekali lagi dong kakak Yuta Wah aku udah capek nih Mio Gimana kalau Mio saja yang di depan Oh yaudah Mio, kamu duluan dah Iya kakak Yuta, soalnya Mio sedang sekali main persoatan ini kakak Yuta Dulu pas Mio sekolah sering main ini di sekolah Oh gitu ya Mio, wah kamu ternyata pencinta persoatan ya Mio Iya dong kakak Yuta Ayo kakak Yuta, ikut apa tidak Yaudah aku duluan Ayo kakak Yuta, kita naik Iya Mio, kamu dulu saja dah Mio, kakak Yuta masih capek nih Yaudah, kamu aja dah Mio Iya kakak Yuta, yaudah kakak Mio mau turun duluan ya Wah kakak Yuta, kabar sih Tidak apa-apa Mio, yang penting kita sudah main persoatan Iya kakak Yuta, kalau begitu kita ke rumah baby Selin yuk kakak Yuta Mau ngapain Mio? Kita ajak baby Selin main Oh iya iya, ayo kita langsung ke sana Mio Ayo Mio, kita langsung cari baby Selin Mana ya baby Selin Mungkin apa dia ada di rumahnya ya Mio Iya kakak Yuta, sepertinya dia memang ada di rumahnya kakak Yuta Oh iya Mio, kamu kenapa tangannya seperti itu Mio Aku lagi panas nih kakak Yuta Aku tidak kuat, disini panas sekali Hah kamu Mio, Mio Yaudah, kita langsung jemput baby Selin Baby Selin, kita main yuk Wah lihat, baby Selin ada di depan rumah tuh Baby Selin, main yuk Mau main kemana kakak Yuta? Ya kita main di taman, tidak usah jauh jauh Ah, seperti ini seru kakak Yuta Yaudah baby Selin ikut ya kakak Yuta Ayo baby Selin, kita main sekarang ya Iya kakak Yuta, baby Selin ikut Ayo Mio, baby Selin katanya sudah mau main sama kita Langsung kita berakat yuk Iki taman ke taman lagi Iki pelan-pelan kita munyebrang Nanti kita bisa ditabrak kalau tidak pelan-pelan Wah lihat Wah ini adalah waktuku untuk bekerja Aku harus cepat berangkat agar aku tidak telat Ah, lagi ini cerah sekali Semoga tidak ada halangan kemacetan di jalan Sakura Aku harus segera cepat berangkat Aduh, astaga Kenapa aku langsung nabrak Aduh, mobilku penyok ini Kenapa sih? Baru keluar rumah saja Aku sudah tebrakan Ada pertanda apa ini? Astaga Yaudah, yaudahlah aku berangkat dulu Semoga saja Apa jalan aku aman-aman saja Eh, hampir saja aku Salah jalan lagi Aduh, aku harus segera cepat nih Pasti ini garam aku tidak konsil menyetir Astaga Aku mana berat orang Astaga, siapa itu yang aku tebrak? Aduh Hah, mana berat orang Dia sepertinya meninggal Eh, tapi kemana dia? Aku tidak tahu Aku tidak ada dulu Namaku orangnya masih bisa hidup Masa sekali Aku mana beratnya? Tapi mana orangnya? Tidak ada di sini Astaga Sepertinya dia terlempar jauh Tapi kemana? Aku tidak bisa mencarinya Aku harus segera Menolong dia sebelum ini terlambat Tapi aku tidak menemukan Di makna tempat orang itu Sepertinya Astaga Aku dikejar polisi Aku ada di sini dulu Wah Polisi ini saja Di sini jalan yang sempit Wah Eh, gara-gara aku nyetir sembarangan Dah hanya aku datang ke polisi Aduh Kemudian ini Aku sembunyi di tempat ini saja Aduh Aku Ketirakan Jokowi Eh Mi Kakak Yuta Kenapa kamu pergi meninggalkan kami? He 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 Bisa bermain berdua Kamu tidak usah khawatir Sama kakak Yuta Karena ada bibi Cailin disini Iya, bibi Cailin Yuk, akan berusaha tabah Ya, kita ke dalam Kita ke dalam saja Eh, bibi Cailin, kita ke dalam Iya, kakak Yuta Aku sedih sekali Kenapa Kakak Yuta Meninggalkan kita Kita duduk-duduk di meja Saat bibi Cailin Sambil kita Istirahat Mobil, berhenti mobil Ternyata aku tidak enak Tidak punya kepala Di sana ada orang Aku coba ajak bicara saja Siapa tahu dia mau menemanku Ayo, kita ke sana dulu Bak, bak, bak Permisi, bak, permisi Mau main denganku tidak Hah? Astaga Kamu siapa? Kenapa kamu tidak ada kepalanya? Eh, aku Yuta, kak Aku korban Tabrak lari Ah, kesian sekali kamu Eh, maaf aku tidak bisa bermain dengan kamu Tolong jangan ganggu aku Aku mau kabur saja Eh, jangan gitu, kak Kamu harus main denganku, kak Iya, kak Main denganku saja Kalau tidak, aku akan gelitiki kamu, ya Masakan ini Ah, jangan 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 ku aku Jangan ku aku Hah, kamu, kak Ya sudah lah, kak Di sini ada tempat makan Aku mau coba makan di sini saja Siapa tahu aku bisa makan gratis Aku coba dulu, ah Permisi, permisi Boleh pesan makanan, tidak? Permisi, kak Mau pesan makanan, kak Kak, aku mau pesan masanan Aku mau pesan makanan, kak Tolong buatin dong, kak Ah, jangan ku aku Tolong jangan Jangan Pingsan, aku cari yang lain saja yang membantuku Boleh di situ Permisi Hai, selamat malam Bolehkah aku Menumpang makan Di sini Ah, ah Siapa kamu? Kenapa kamu tidak ada kepalanya? Aku Cuman ingin makan di sini Boleh tidak? Astaga Kenapa mereka semua pingsan, ya? Astaga Mereka semuanya pingsan Mereka tidak ada yang mau bermain denganku Sudahlah, aku keluar saja Aduh Wah, aku mau coba kemengu saja Apa? Aduh 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 Wah Di sini Tidak ada yang mau denganku Aku mau ke rumah Mio saja Di mana Mio, ya? Wah Di sini juga Tidak ada Mio Aku pinjam mobilku dulu, ah Tidak ada yang melihat Wah Ternyata kalau itu tidak pakai kepala susah Tidak bisa melihat Mungkin di sini tempatnya Mio Aku harus balik ke sana dulu Mio, Mio Kamu di mana Mio? Aku lihat dari pintu belakang saja Mungkin di sini sedang dikunci Iya, iya benar Aku lihat dari pintu belakang sini saja Wah Tepat sini memang bagus Melihat Ternyata Mio ada di sana Mio, Mio Ayo main denganku Mio Mio Kamu tidak melihatku Mio Wah Sepertinya Mio tidak bisa melihatku Mio 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 Mungkinkan aku sudah jadi hantu Dia tidak bisa melihatku Tapi aku harus cari tempat pertolongan Yaitu polisi kuban Agar yang menangkapku Segera ditangkap Ya benar Aduh polisi kuban Tolong tangkap Orang yang telah menebrakku Tanggap Polisi ini malah pingsan Gara-gara dia tidak bisa melihat kepalaku Aduh gimana ini Sepertinya tidak ada yang berteman denganku Kalau begitu aku masuk ke dalam mobil saja Aku mau pergi jauh saja Wah polisi ini malah menembakiku Aku harus menabraknya Biar dia tidak Menembakiku terus Rasakan ini Tak kena Rasakan ini Aduh tak kena juga Rasakan ini Sekarang aku harus pergi dari sini Aku sudah tidak banyak teman lagi Aduh aku malah dikerja sama polisi-polisi lain Ya sudah dia tidak akan bisa mengejarku Kan aku akan pergi jauh dari sini Aduh mobil kena bro Jangan lupa untuk mengejarku Jangan lupa untuk mengejarku